Halo Sobat Hasna, saya Dr. Helmi dari Rumah Sakit Hasna Medica. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang penyakit fibrilasi atrium. Apakah itu? Sebelumnya silakan subscribe terlebih dahulu ke channel Eduhasna TV ya. Jadi fibrilasi atrium atau yang sering kita singkat sebagai AF adalah suatu penyakit di mana terjadi kekacauan dalam sistem kelistrikan jantung. Utamanya pada satu ruangan yang disebut atrium atau serambi. Sehingga fungsi dari pompa jantung itu sendiri menjadi tidak optimal atau bahkan kurang. Penyakit ini dapat diderita oleh siapa saja. Laki-laki atau perempuan, tua atau muda, gemuk atau kurus. Bahkan di Indonesia diperkirakan 6 dari 1000 orang menderita penyakit ini. Namun ada beberapa orang yang lebih rentan menderita penyakit ini. Laki-laki, usia tua, merokok, obesitas, serta kurang olahraga merupakan faktor resiko dari penyakit ini. Selain itu, orang dengan penyakit paru, jantung, dan ginjal sebelumnya juga lebih rentan untuk menderita fibrilasi atrium. Pasien dengan AF terbukti memiliki resiko kematian hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sehat. Pasien dengan AF juga terbukti memiliki resiko strok dan gagal jantung yang beberapa kali lipat lebih tinggi. Bahkan, sejumlah penelitian juga menyebutkan pasien AF memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menderita depresi dan pikun. Pasien dengan AF bisa tidak merasakan gejala sama sekali loh. Jika bergejala, keluhan yang paling sering dirasakan oleh pasien adalah berdebar. Namun, keluhan lain yang dapat dirasakan antara lain, pingsan, hampir pingsan, bengkak di kaki, ataupun rasa tidak nyaman di dada. Tanda yang paling mudah diperiksa adalah denyut jantung yang tidak beraturan. Tapi, harus tetap hati-hati, karena penyakit AF bisa juga bersifat paroksismal atau hilang timbul. Fibrilasi atrium biasanya ditangani dengan cara mulai dari pemberian obat hingga tindakan seperti ablasi jantung. Namun, seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. AF dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti olahraga rutin, berhenti merokok, serta menjauhi minuman beralkohol. Jika Anda sudah memiliki rewayat penyakit jantung, paru, atau ginjal sebelumnya, maka kontrol dengan rutin dapat mencegah terjadinya AF. Jadi, tetap hidup sehat ya, sahabat Hasna. Sampai jumpa lagi di edisi EduHasna berikutnya. Semoga konten ini bermanfaat untuk sahabat Hasna semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.